Intro Oh, kangen sekali untuk bisa bersama-sama beribadah bersama dengan Jemaah Tuhan Minggu yang lalu saya tidak ada bersama-sama dengan Jemaah Tuhan Sekarang saya melayani dan sepanjang minggu ke depan ini Saudara ada hari-hari yang penuh dengan kesibukan Untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lagi dinyatakan Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sama Tuhan yang berpekar atas kita, Tuhan yang menyendak menyatakan akan sesuatu yang besar Di dalam kehidupan kita, dalam semua area kehidupan kita, amin Nah sepanjang hari ini izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita Firman Tuhan sepanjang hari ini akan mendasari akan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita Hari-hari ke depan Ya, tiga kali ibadah di ibadah umum saya akan menyampaikan tema yang berbeda Tapi dalam satu rangka, sebuah tema yang besar yang sama Ya, pagi hari ini temanya adalah imam dan raja Ibadah kedua nanti adalah pengelolaan Ibadah yang ketiga, ya karakteristik raja Nah, coba saudara, kita izinkan untuk Tuhan hari ini berbicara tentang Panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi Karena Tuhan berkandak, Tuhan rindu untuk setiap kita ini bertumbuh Tuhan rindu untuk setiap kita ini maksimal di dalam kehidupan kita Jangan izinkan hari-hari ini, saudara, waktu itu berlalu begitu saja Tanpa ada sebuah nilai yang ditambahkan dalam kehidupan kita Atau kita menambahkan nilai dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita Nah, saudara, bertumbuh dalam panggilan kita dan berada dalam gereja Tuhan yang bertumbuh Ini dua hal yang berkaitan, ini dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan Orang yang bertumbuh, maka dia adalah orang yang tidak akan pernah bisa berdiam-diam Orang yang bertumbuh, dia akan melakukan sesuatu untuk menggarami sekitarnya Hidupnya itu membawa sebuah dampak Hidupnya itu selalu menambahkan nilai tambah Bagi sekitarnya, bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya Sedangkan berada dalam gereja yang bertumbuh Tentunya itu sangat penting karena itu akan memacu pertumbuhan kita Nah, pertumbuhan kehidupan keroanian kita Itu akan sangat menentukan kualitas kehidupan kita Tidak ada satu orang pun di tempat ini Tentunya kita tidak ingin memiliki kualitas di dalam kehidupan kita Kualitas pernikahan kita, dalam keluarga kita Kualitas di dalam pekerjaan karir kita, dalam pelayanan kita Katakan amin Nah, hal yang menarik sekali ketika Tuhan membangun gerejanya Di dalam kisah para rasul Soalnya kita menemukan bagaimana kehidupan akan gereja Tuhan mula-mula Gereja mula-mula Kehidupan gereja mula-mula atau jemaat mula-mula dalam kisah para rasul Pasal yang kedua Itu mengisahkan tentang kehidupan Cara hidup Gereja mula-mula atau jemaat mula-mula Dan kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang berkualitas Kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang membawa sebuah dampak perubahan Membawa kebangunan rohani Soalnya mengapa gereja ini bertumbuh Nanti soalnya coba baca Dalam kisah rasul pasal yang kedua Menarik sekali setiap bagian pribadi yang ada di dalam kehidupan gereja mula-mula Baik rasul-rasulnya maupun jemaatnya Mereka adalah orang-orang yang luar biasa Rasulnya berfungsi dalam panggilannya Begitu luar biasa Kita lihat bagaimana Firman Tuhan menjelaskan Petrus Seorang yang kalah Diubahkan Melalui kehidupannya begitu luar biasa Ketika dia berbicara 3.000 orang Datang kepada Tuhan memberikan Akan hidupnya untuk dibaptis Bahkan ketika dia berjalan Begitu banyak orang datang untuk mengalami lawatan Tuhan Jaman Tuhan Orang-orang sakit itu ditaruh di pinggir jalan Kena bayangannya Mereka itu mengalami kesembuhan Tapi bukan hanya rasulnya Jemaatnya itu begitu luar biasa Dimana firman Tuhan berkata Mereka ini disukai semua orang Itu menjelaskan Setiap pribadi Rasulnya jemaatnya itu luar biasa Mengapa? Karena mereka mengambil peran di dalam panggilannya Saya percaya hal yang sama hari ini Gereja akhir jaman harus menjadi Gereja yang hidup di dalam tipikal Yang sama Sebagaimana ketika Tuhan membangun Akan gerejanya Katakan amin Dampaknya apa? Akibatnya Tuhan menambahkan Jiwa-jiwa baru Melalui kehidupan setiap umat Tuhan Dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan Kan ada sebuah kesaksian importasi Yang begitu luar biasa Soalnya coba kita lihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu Untuk kita mengerti Lebih jauh 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata seperti ini 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Setiap kita ini adalah orang-orang yang terpilih Nah imamat yang nerajani Anda hari ini bisa meragukan siapa Anda Tetapi Tuhan itu tidak pernah meragukan Anda Anda itu adalah orang yang dipilih Dari sekian banyak orang yang dipilih Dan merespon Anda hari ini ada di tempat ini Nah dikatakan Kamu lah bangsa yang terpilih Dikatakan Imamat yang nerajani Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Soalnya kita dipanggil dengan sebuah rencana yang besar Tuhan itu hendak menyatakan akan kebesarannya Kasihnya Kuasanya Berkatnya di dalam kehidupan setiap kita Supaya apaan? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Dia sudah panggil kita supaya kita ini Memberitakan akan apa yang Tuhan Sudah nyatakan di dalam kehidupan kita Dan akan apa yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan setiap kita Nah hal yang menarik sekali Tuhan mengingatkan pada setiap kita Bahwa setiap orang percaya Setiap kita orang terpilih kita ini adalah Imamat rajani Soalnya kata imam Itu diambil dari kata imamat Nah kata imam itu memiliki arti Tuhan memanggil Artinya imamat itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan Setiap Anda semua di tempat ini setiap kita ini memiliki kedudukan yang sama Di hati Tuhan Kita dipanggil dipilih dengan sebuah rencana Dan bukan rencana asal-asalan Tuhan punya rencana atas hidupmu Tuhan punya rencana atas keluargamu, pernikahanmu Pekerjaanmu, kariermu, pelayananmu Dan dikatakan perbuatan yang besar Rencana yang besar di mana Tuhan itu Akan menyatakannya dalam hidup kita Sehingga kita ini bisa bersaksi Kita ini bisa memberitakan Kita ini bisa bercerita Nah Firmantan berkata Setiap kita ini adalah imamat rajani Artinya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Kita ini sekaligus adalah raja Di mana otoritas Tuhan Itu akan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita Soalnya di dalam kehidupan setiap kita Sebagaimana Firmantan berkata Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Setiap kita pribadi Kita ini akan berfungsi Di dalam dua hal ini Contoh Anda bekerja Panggilan Anda Itu sepanjang hari Hari Setiap hari dalam kehidupan Anda adalah Bekerja Tapi Anda juga mendoakan Saya dorong setiap kita Anda di tempat ini Setiap kita ini Mengawali kehidupan kita dengan kita saling melayani Secara khusus Anggota keluarga kita Orang tua kita Suami kita Istri kita Anak-anak kita Doakan mereka Berkati mereka Anda juga membacakan akan Firmantan Firmantan Tuhan Secara khusus terlebih buat kita orang tua Mari Sampaikan kebenaran Firmantan Tuhan Sedini mungkin kepada anak-anak kita Sekalipun mereka hari ini dan keterbatasannya Tapi mereka dengar Itu akan Tertanam Dalam kehidupan mereka Anda juga melayani Anda juga memimpin Misbah keluarga Bukankah hal-hal yang tersebut Itu adalah pekerjaan seorang imam Kami ini juga adalah Kami ini seorang imam Seorang full time yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan Untuk melayani Tuhan Tapi kami juga melakukan akan hal yang sama Kami harus belajar untuk mengelola dengan baik Waktu kehidupan Keuangan yang Tuhan percayakan Kami juga harus belajar membangun sebuah hubungan Hal-hal yang tersebut adalah bagian pekerjaan Panggilan seorang raja Tapi setiap kita melakukan akan dua Hal ini kita berfungsi dalam dua hal ini Kenapa? Karena Firmantan berkata Kita ini imamat raja Tetapi sekalipun Kita dipanggil Untuk berfungsi sebagai imam dan raja Tapi secara spesifik Setiap kita Anda dan saya Kita ini memiliki panggilan yang khusus Dan penting sekali Untuk Anda dan saya Mengertiakan setiap panggilan kita Dan itu akan membuat Anda dan saya Berdua dengan lebar Coba kita lihat Wahyu pasal yang pertama Ayat yang kelima Yang keenam Ini melengkapi dan sangat meneguhkan Dikatakan seperti ini Dan dari Yesus Kristus Dikatakan dari Yesus Kristus Saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya Perhatikan ayat yang keenam Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya Bagi dialah kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya bersama-sama katakan Amen Soal dikatakan yang telah menjadi Yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Yesus dikatakan Membuat kita menjadi suatu kerajaan Dalam kerajaan tentunya ada raja Ada raja yang memerintah Dan dikatakan Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya Dua panggilan ada di dalamnya Dan Tuhan yang menjadikan raja dan imam Dan dikatakan kalimat berikutnya menjelaskan akan tujuan Kenapa Tuhan menjadikan kita menjadi raja dan imam Dikatakan bagi dialah kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Dua panggilan ini diberikan kepada kita Imam dan raja Dan tidak ada hal yang lain Kecuali tujuannya Adalah untuk kemuliaan Untuk dia menyatakan kemuliaannya Melalui setiap kita Imam dan raja Raja itu anda Imam itu adalah setiap orang yang dipanggil Untuk memberikan hidupnya Secara khusus sepenuh waktu Sama seperti saya dan para vulgar Di tempat ini Artinya apa? Ada banyak raja sedikit imam Tapi kedua panggilan ini sama-sama pentingnya Dan kedua panggilan ini ada untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Apa itu? Tugas imam Surat tugas imam itu adalah menyediakan visi dan berdoa bagi raja Itu sebabnya saudara Salah satu bagian yang selalu dikerjakan Oleh para imam di tempat ini Setiap kali kami mengawali Setiap hari minggu Saudara kami mengawali jam kantor kami di hari yang pertama Selain kami impartasi Kami evaluasi Saling membangun Yang mempersiapkan pelayanan ke depan Selalu kami akan berdoa Buat para raja-raja Di tempat ini Yaitu para jemaat Tuhan Kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan Dalam pernikahan mereka Dalam keluarga Studi mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam karier mereka Kami selalu mendoakan mereka Secara korporat bersama-sama Tapi bukan hanya itu Selalu yang ada di dalam kehidupan saya Setiap kali saya berdoa Buat keluarga Saya selalu tidak Lepas Saya akan berdoa Buat jemaat Tuhan Buat jemaat Tuhan Di tempat ini Walaupun satelit-satelit Yang ada yang hari ini Tuhan percayakan Purwoda dia seragat Mengapa? Karena ini tugas imam Kalau Anda di tempat ini Sebagai seorang full time Full time imam Anda tidak pernah berdoa Buat para raja Anda sedang Tidak hidup di dalam panggilan Anda Tugas imam itu Menyediakan visi Dan berdoa Bagi raja Mengapa? Karena imam itu adalah Seorang yang mendengar suara Tuhan Imam itu adalah Seorang yang selalu Harus mencari Tuntunan Tuhan Mencari visi Tuhan Itu sangat penting Visi Kita akan menjadi Gereja yang berjalan Tanpa arah Dan kalau kita berbicara Tentang gereja itu Berbicara Tentang bukan bangunannya Berbicara Tentang tubuh Kristus Ini berbicara Tentang orang-orang yang ada Di dalamnya itu Para raja Itu sebabnya Gereja ini Harus Menjadi gereja Yang hari ini Senantiasa berdoa Mencari Tuntunan Arahan Tuhan Mencari Visi Tuhan Sehingga Visi itu akan membuat Hidup kita ini Terarah Dan Bukan hanya Hidup membuat Hidup kita terarah Tapi ketika Kita mendapatkan Menangkap Visi Tuhan Di dalam Visi itu selalu Ada yang namanya Provisi Di dalam Visi itu selalu Ada yang namanya Penyediaan Tuhan Betapa pentingnya Visi Bagi kita Semahat Tuhan Di tempat ini Satu contoh Hal yang simpel Kita selain Meliki visi Tahunan Tema tahunan Apa yang harus kita kerjakan Kita punya visi Bulanan Kita juga punya Visi Goal 2030 300 Gereja lokal Kita juga Meliki visi Gereja lokal Tempat ini 2025 Semua Kota Surakarta Raya ini Akan ada Satelit-satelit Hari ini Kita sudah Masuk Prodadi Kita sumbang Satelit Seragat Berikutnya Yang lain Saudara Di dalam Visi itu Mesti ada Penyediaan Tuhan Kalau visinya Dari Tuhan Maka Semprovisi itu Akan ada Datang dari Tuhan Akan ada Penyediaan yang Daripada Tuhan Itu sebabnya Penting sekali Mengapa Senalu Saya menekankan Dari mimbar Untuk seti Jemaat Tuhan Di tempat ini Anda harus Mengadopsi Visi Gereja Di tempat ini Kalau Anda Berkata Aku Jemaat Ma'al Siar Rasul Aku Tertanam Di tempat ini Karena Visi itu Hidup Anda Hidup Anda Akan Mengalami Bukan hanya Perubahan Secara Rohani Tapi Anda Akan melihat Tuntunan Tuhan Penyertaan Tuhan Karya Tuhan Kasih Karya Tuhan Dalam Kehidupan Anda Bukan hanya Dalam Pernikahan Keluarga Studi Tapi dalam Pekerjaan Dalam Karya Anda Mengapa Karena Tanggung jawab Tugas Raja Itu selain Mendukung Visi Mengadopsi Tapi juga Menyediakan Perlengkapan Bagi Visi itu Sebesar Apapun Visi Tanpa Perlengkapan Itu gak akan Ada artinya Itu akan Gagal Dan Andalah Para raja Di tempat ini Akan dipakai Untuk Menyediakan Perlengkapannya Ketika Anda Dengar ini Anda Kalau Pak Philip Sering kali Ngomong Kalau Donat Anda Jangan Lihat Lobangnya Karena Anda Akan dapat Apa-apa Anda akan Dapat Angin Saja Tapi Lihat Adonannya Ketika Anda Hari Dengar Bahwa Tanggung jawab Tugas Raja Itu adalah Menyediakan Perlengkapannya Mendukung Dan Menyediakan Perlengkapannya Artinya Hari ini Di dalam Visi Itu ada Provisi Hari ini Artinya Akan Ada Kasih Karun Tuhan Besar Tuntunan Pengurapan Tuhan Di tempat Ini Yang akan Membuat Anda Hari ini Sekalipun Anda Ketika Datang Ketempat Ini Anda Yang Hari Hari ini Mungkin Hidup Anda Hancur Pekerjaan Anda Hancur Tapi Anda Akan Melihat Bukan Hanya Akan Dipulihkan Kasih Tuhan Turun Dalam Kehidupan Anda Tapi Anda Akan Berkata Tuhan Aku Tahu Tuhan Taruh Aku Tempat Ini Untuk Aku Memak Produsi Visi Tempat Itu Tuhan Ingin Aku Bertumpuk Terlibat Dalam Tapi Tuhan Juga Untuk Ingin Aku Untuk Tuhan Menyatakan Kemuliaan Dalam Kehidupanku Untuk Bisa Memberitakan Perbuatan Tuhan Yang Tuhan Aku Aduk Satu Satelit Di Surah Pasul Raya Hari ini Anda Tidak Ada Apa-apanya Dan Ketika Anda Berkata Seperti Itu Dan Anda Sekedar Berhati-hati Berharakan Badan Tuhan Kau Akan Lihat Saudara Satu Hal Tuhan Itu Ketika Memanggil Setiap Kita Dia Pasti Akan Sediakan Perlengkapannya Saya Sangat Percaya Hari ini Keadaan Ekonomi Itu Bisa Sulit Ekonomi Bisa Mengalami Goncana Tetapi Selama Pekerjaan Tuhan Di atas Muka Bumi Ini Tuhan Masih Berkandang Terjadi Maka Yang Akan Terjadi Tuhan Itu Masih Akan Terus Membangkitkan Orang-orang Hidupnya Itu Bukan hanya Diangkat Tapi Hidupnya Itu Diberkati Dan Dipakai Mengapa Karena Pekerjaannya Di atas Muka Bumi Harus Digenapkan Amin Itu Melakukan Melakukan Dengan Kekuatan Tuhan Tuhan Itu Akan Menyatakan Kasih Karunian Kalau Tuhan Pakai Anda Menjadi Saluran Berkat Artinya Apa Tuhan Itu Akan Memberkati Anda Terlebih Dahulu Dan Anda Baru Bisa Terlibat Di Dalamnya Kalau Tuhan Panggil Anda Sebagai Raja Untuk Mendukung Menyediakan Perlengkapan Bagi Visi Tuhan Di tempat Ini Maka Tuhan Itu Tidak Mempermalukan Pribadinya Tuhan Itu bukan Pribadi Yang Minta Minta Dia Pakai Anda Maka Dia Akan Memberkati Anda Berkelipat Amin Hal Yang Paling Menyedihkan Kalau Kita Dalam Sebuah Gereja Dan Gereja Itu Tidak Memiliki Visi Tidak Mencari Visi Dari Tuhan Tidak Menjadi Jempat Yang Hanya Pergerak Kesana Kemari Tanpa Sebuah Lala Saudara Satu Hal Yang Indah Dari Satu Bagian Firman Tuhan Ini Kita Tahu Gereja Itu Akan Selalu Berjalan Berdampingan Dengan Jemaah Di Dalamnya Ketika Gereja Dipakai Ketika Gereja Berkembang Yang Terjadi Selalu Tuhan Akan Bangkitkan Orang-orang Luar Biasa Orang-orang Yang Diberkati Itu Sebabnya Saudara Setiap Kita Hamba Batuhan Para Imam Di Mawar Siaron Satu Hal Yang Selalu Ditekankan Oleh Pemimpin Rohan Di Tempat Ini Kita 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 Itu Tidak Pernah Mencari Orang Untuk Dilayani Dengan Kita Mencari Status Membedakan Status Karena Kita Tahu Ketika Ada Visi Tuhan Di Tempat Ini Siapapun Di Tempat Ini Maka Orang Itu Yang Dibangkitkan Gereja Visi Tuhan Itu Dibangun Bukan Dari Kekuatan Manusia Kita Tidak Ingin Ada Tempat Ini Orang Berkata Ya Karena Aku Gereja Ini Berkembang Karena Aku Yang Menjadi Donator Gereja Tidak Boleh Dibangun Dari Perkataan Manusia Yang Seperti Kekuatan Manusia Hari Ini Saudara Setiap Kita Dipanggil Dengan Rencana Yang Besar Ada Urapan Ada Tuntunan Di Tempat Ini Dan Satu Hal Yang Sangat Indah Daud Raja Yang Begitu Luar Biasa Dia Mulai Dari Seorang Kebala Mengebalakan Kambing Dua Tiga Ekor Tapi Orang Ini Luar Biasa Dia Dipangai Tuhan Begitu Luar Biasa Menjadi Raja Terbesar Secara Israel Mengapa Karena Daud Dalam Hidupnya Dia Mengerti Akan Pentingnya Kemitraan Imam Dan Raja Soalnya Dia Mengawali Sebuah Perjalanan Hidupnya Tuhan Menaruh Sebuah Visi Panggilan Yang Besar Dalam Kehidupannya Tapi Di Dalam Perjalanannya Dia Melihat Tantangan Itu Dalam Kehidupan Bukan Sebuah Tantangan Yang Mudah Dia Menghadapi Tantangan Yang Begitu Berat Dan Dia Memiliki Sebuah Pengalaman Yang Membuat Dia Mengerti Mau Sebuah Proses Perjalanan Dalam Kehidupannya Tidak Mudah Bagaimana Menerai Pencapaian Yang Maksimal Di Dalam Kehidupannya Hari Ini Buat Anda Mengalami Sebuah Tantangan Struggling Tidak Mudah Dalam Kehidupan Anda Pekerjaan Karir Kehidupan Kehidupan Anda Tapi Belajar Orang Tidak Pernah Orang Muncul Dipakai Tuhan Diperlengkapi Untuk Sesuatu Yang Besar Dan Semuanya Mudah Prosesnya Selalu Ada Proses Itu Akan Mengajar Kita Dan Mempersiapkan Kapasitas Kita Nah Daud Ini Sangat Mengerti Dan Dia Dari Situ Belajar Pentingnya Kemitraan Imam Dan Raja Sebenarnya Satu Kali Ketika Daud Harus Lari Dari Kejaran Saul Karena Saul Menginginkan Akan Nyawanya Karena Saul Melihat Bahwa Ini Ancaman Buat Tahtanya Maka Saul Berinisiatif Untuk Mendunuh Akan Daud Nah Sebenarnya Ketika Daud Tahu Bahwa Nyawanya Hidupnya Terancam Apa Yang Dia Lakukan Dia Lari Ke Nayot Firman Tuhan Berkata Kena Nayot Dia Lari Kemana Dia Lari Ke Samuel Nayot Itu Letaknya Dekat Rama Dan Dia Lari Ke Samuel Di Nayot Di Rama Dia Memberitahukan Samu Samu Akan Apa Yang Dilakukan Oleh Saul Nah Saudara Hal yang Menarik Sekali Kalau Saudara Renungkan Akan Kisah Ada Sesuatu Yang Janggal Mengapa Bukankah Daud Ini Dikejar Oleh Seorang Raja Yang Memiliki Otoritas Kekuatan Militer Yang Begitu Besar Kok Justru Dia Bersembunyi Lari Kepada Samuel Bukankah Samuel Itu Seorang Nabi Samuel Itu Tidak Mengerti Strategi Perang Karena Dia Seorang Nabi Samuel Itu Tidak Ngerti Taktik Dia Tidak Punya Strategi Dia Tidak Pernah Belajar Beladir Tapi Satu Hal Yang Indah Firman Tuhan Mengisahkan Apa Yang Terjadi Coba Lihat 1 Samuel 19 1 Samuel 19 Sampai 24 Dikatakan Ketika Diberitahukan Pada Saul Demikian Ketahu Daud Ada Di Nayot Dekat Rama Maka Saul Mengirim Orang Suruhannya Untuk Mengambil Daud Tetapi Orang Orang Ini Melihat Sekumpulan Nabi Kepenuhan Dengan Dikepalai Oleh Samuel Dan Roh Allah Hingga Pada Orang Suruhan Saul Sehingga Mereka Pun Kepenuhan Seperti Nabi Et 21 Lalu Hal Itu Diberitahukan Kepada Saul Ia Saul Mengirim Orang Orang Suruhan Yang Lain Tetapi Orang Orang Itu Pun Juga Kepenuhan Seperti Nabi Saul Mengirim Sekali Lagi Orang Orang Suruhan Rombongan Yang Ketiga Dan Orang Orang Ini Pun Juga Kepenuhan Lalu Ia Sendiri Pergi Kerama Sesampainya Kedekat Periki Besar Yang Diseko Bertanyalah Ia Katanya Dimana Samuel Dan Daud Jawab Orang Ada Di Naya Dekat Rama Lalu Pergilah Ia Kesana Kena Dekat Rama Dan Pada Dia Pun Hingga Rok Allah Dan Selama Ia Melanjutkan Perjalanannya Ia Kepenuhan Seperti Nabi Hingga Ia Sampai Kenaya Dekat Rama Ia Pun Menanggalkan Pakaiannya Dan Ia Pun Juga Kepenuhan Di Depan Samuel Ia Rebah Terhantar Dengan Telanjang Sehari Dan Semalam Malaman Itu Itulah Sebabnya Orang Berkata Apakah Juga Saul Termasuk Golongan Apa yang terjadi Saul Itu Mengutus Akan Orang Orangnya Untuk Menjemput Daud Mengambil Daud Di Nayak Bahkan Bukan Sekali Sampai Tiga Kali Tapi Apa yang Terjadi Ketiga Tidaknya Orang Suruhan Daripada Saul Ini Orang Suruhan Saul Bukan Orang Biasa Ini Orang Orang Yang Punya Kekuatan Mereka Orang Bersenjata Lengkak Tapi Dikatakan Ketiga Tidaknya Itu Rebah Semua Kepenuhan Bahkan Yang ketiga Saul Sendiri Yang datang Tapi Dia juga Rebah Bahkan Dikatakan Dia Dipermalukan Dia Telanjang Saudara Satu hal Yang kita bisa Belajar Sekalipun Samuel Itu Tidak Mengerti Strategi Peran Tetapi Ada Rebah Yang Khusus Yang Tuhan Taruh Dalam Hidupnya Sebagai Seorang Nabi Saudara Ada Kalanya Anda Menghadapi Tekanan Peperangan Dalam Kehidupan Anda Untuk Anda Itu Mencapai Visi Tuhan Dalam Kehidupan Terlebih Kehidupan Dunia Ya Begitu Gelam Salim Menusikut Karena Satu 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 Bagian Firman Tuhan Di tempat Ini Ada Tuntunan Ada Nilai Ada Urapan Allah Yang Menertikakan Anda Pada Pemimpin Rohanimu Itu Ada Urapan Yang Tuhan Taruh Itu Urapan Itu Membuka Dan Urapan Menutup Dan Daud Tahu Itu Sebabnya Kemitraan Imam dan Raja Itu Sangat Sangat Penting Dan Bukan Hanya Ini Daud Mengalami Sebuah Pengalaman Membuat Dia Tahu Dan Meneguhkan Betapa Penting Sebuah Kemitraan Yang Kedua Ketika Daud Menjadi Raja Hal Yang Pertama Yang Dia Lakukan Ketika Dia Diangkat Menjadi Raja Alkitab Menjelaskan Dia Berinisiatif Untuk Dia Membawa Tabut Allah Ke Yerusalem Karena Dia Tahu Tabut Allah Itu Sebagai Pernyataan Kehadiran Tuhan Dia Tahu Dalam Hidupnya Dia Butuh Tuhan Dia Tahu Dimana Dia Memerintah Dia Tahu Dia Tahu Bisa Mengandalkan Kekuatannya Dia Butuh Tuhan Itu Sebabnya Hal Yang Pertama Dia Lakukan Dia Berinisiatif Membawa Tabut Tuhan Itu Ke Yerusalem Nah Saudara Di dalam Satu Tawarik Pasal Linggu 13 Nanti Anda Baca Di Rumah Karena Kalau Saya Baca Gak 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 Itu Menyediakan Kereta Kereta Yang Baru Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Sulit Karena Dia Raja Dia Sediakan Kereta Yang Baru Lebuh Dan Katakan Saudara Dengan Kereta Yang Baru Mereka Mengangkat Tabut Tuhannya Dari Rumah Abin Adam Daud Bersama Dengan Seluruh Kom Israel Menari Nari Di Depan Depan Kereta Dan Dikatakan Itu Satu Acara Yang Begitu Luar Biasa Penuh Gegap Gembita Suka Cita Karena Ketika Daud Menyanyi Menari Nari Di Iring Dengan Kecapi Rabana Dan Gambus Satu Priswa Dikatakan Ketika Kereta Ini Sampai Di Pengirikan Hidron Lembu Lembu Menarik Kereta Baru Ini Tergelincin Dan Usaha Itu Berinisiatif Dia Mengulurkan Tangannya Memegang Tabut Tapi Apa Yang Terjadi Usaha Disambar Tuhan Dan Dia Mati Disitu Dan Firman Berkata Daud Menjadi Takut Akhirnya Tabut Itu Tidak Sampai Ke Jerusalem Tabut Itu Ditutup Dititipkan Di Rumah Obed Edom Tapi Apa Yang Terjadi Tiga Bulan Kemudian Tabut Allah Ini Di Bawah Dari Rumah Obed Edom Dipindahkan Ke Jerusalem Tapi Bukan Lagi Diangkut Dalam Kereta Yang Baru Tapi Peristiwa Ini Peristiwa Membuat Daud Terduka Dan Mengertai Tabut Itu Diangkat Oleh Para Imam Usung Oleh Suku Lairi Dipimpin Oleh Para Imam Dan Daud Daud Bersuka Cita Dia Menarik Dari Peristiwa Ini Daud Belajar Ada Bagian Imam Yang Tidak Bisa Dikantikan Raja Karena Urapan Itu Ada Di Kepala Haru Daud 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 Belajar Pentingnya Ada Kerjasama Indah Yang Akan Menggerakkan Kemuliaan Tuhan Itu Untuk Bisa Bergerak Dan Hadir Saudara Saul Sebaliknya Saudara Saul Dia Tidak Pernah Belajar Saul Itu Raja Tuhan Itu Pilih Saul Tuhan Letakkan Sebuah Rencana Yang Besar Bahwa Kerajaan Allah Tata Israel Itu Akan Terus Ada Di Dalam Kehidupannya Kalau Saudara Baca Tapi Saul Lakukan Sebuah Kesalahan Fatal Ketika Orang Israel Tidak Berperan Satu Periswa Ketika Orang Israel Tidak Berperan Melawan Filistin Dimikmas Soalnya Dikatakan Saul Saat Itu Ada Di Gilgal Dia Nantikan Akan Nabi Samuel Dimana Nabi Samuel Berjanji Kepada Samuel Kepada Saul Nantikan Aku Tujuh Hari Aku Akan Datang Gilgal Untuk Membakar Akan Korban Dan Aku Akan Lihat Bagaimana Tuhan Itu Akan Menyertai Hidup Ketika Saul Di Gilgal Dia Lihat Tantangan Yang Begitu Luar Biasa Orang Filistin Sudah Mulai Mengerahkan Kekuatannya Tentaranya Yang Besar Dan Dikatakan Dia Menjadi Takut Terlebih Dia Lihat Orang Israel Mulai Berserak Serak Meninggalkan Dia Berapa Banyak Kita Mengalami Para Raja Ketika Engkau Melihat Tantangan Begitu Besar Di Dalam Kehidupan Saul Mengalami Dan Apa Yang Dia Lakukan Dia Berkata Bawa Kesini Kepadaku Korban Bakaran Korban Keselamatan Itu Dan Dia Membakarnya Ketika Dia Lakukan Hal itu Baru Saja Dia Membakar Samuel Datang Dan Berkata Perbuatan Bodoh Engkau Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Sebab Sedihannya Tuhan Mengokohkan Kerajaan Atas Orang Israel Selama Lama Tapi Hari ini Tuhan Berkata Mengapil Tata Kerajaan Israel Dari Hidup Karena Ada bagian Imam Yang Tidak Tidak Bisa Dilakukan Oleh Para Raja So Dia Tidak Mengerti Akan Arti Betapa Pentingnya Kerjasama Bergerak Bersama Menghargai Agak Bagian Daripada Imam Ingin Untuk kita Berfungsi Tapi Dibutuhkan Ini Sebuah Kerjasama Kemitraan Untuk kita Melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Di dalam Setiap Panggilan Kita Dan Kita Melihat Bagaimana Kemuliaan Tuhan Hadir Membuat Kita Ini Bisa Bergerak Masuk Di dalam Kedak Rencana Yang Besar Amen Berita Puktan Yang Terbaik Saudara Betapa Pentingnya Untuk Kita Tidak Tidak Penting Maka Saudara Wahyu Tadi Wahyu Pasal Yang Kepertama Tadi Saudara Yang Dimana Firman Berkata Ayat Yang Kelima Yang Berkata Dari Yesus Kristus Saksi Seti Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Yang Berkuasa Atas Raja Raja Di Bumi Ini Bagi Dia Mengasih Kita Dan Yang Telah Melepaskan Kita Dari Dosa Kita Oleh Darah Dan Dikatakan Yang Telah Membuat Kita Dia Memberikan Imam Dan Raja Maka Sebenarnya Kita Ini Berkata Aku Ini Lebih Tau Daripada Tuhan Aku Mau Bergerak Seorang Diri Karena Yesus Yang Memberikan Kemitraan Ini Bagi Tubuh Kristus Itu Sebabnya Kalau Kita Ini Berkata Tuhan Aku Ingin Melihat Tuntunan Aku Ingin Melihat Karyamu Dalam Hidup Kita Maka Mau Nggak Mau Kita Berkata Aku Sepakat Dengan Tuhan Hari Ini Setiap Kita Ditempat Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tidak Berfungsi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tidak Penting Tapi Setiap Kita Ini Harus Bergerak Bersama Sama Nah Saudara Saudara Lihat Semua Raja Raja Israel Raja Raja Yang Mereka Bukannya Dipakai Diberkati Tapi Mereka Adalah Raja Yang Baik Selalu Dalam Hidupnya Saudara Ketemukan Ada Imam Ada Kemitraan Yang Daud Punya Samuel Setelah Daud Mangkat Raja Raja Israel Mereka Adalah Raja Raja Yang Bukan Mereka Tidak Diberkati Diberkati Tapi Selalu Membawa Kehancuran Bagi Orang Orang Sekitar Lalu Muncul Raja Usia Raja Usia Membuat Sebuah Pembaruan Dia Menjadi Raja Yang Bukan Diberkati Tuhan Tapi Membawa Umat Tuhan Datang Kepada Tuhan Dan Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Tapi Hal Yang Menarik Sekali Raja Usia Dia Punya Sebuah Hubungan Kemitraan Dengan Nabi Sakarya Yang Begitu Baik Mendapingi Hidupnya Sehingga Membuat Dia Mengalami Hal Hal Yang Indah Saudara Dua Panggilan Ini Sangat Sangat Indah Dan Mulia Di Mata Tuhan Karena Dua Panggilannya Diberikan Tuhan Kepada Tubuh Kristus Untuk Saling Melengkapi Sehingga Setiap Kita Anda Kita Ini Bisa Maksimal Hidup Di Dalam Kasih Panggilan Tuhan Dan Kita Melihat Bagaimana Pekerjaan Tuhan Akan Berkembang Begitu Besar Melalui Kehidupan Kita Tapi Saudara Lihat Masmur Dua Ayat Yang Kesepuluh Bagaimana Tuhan Itu Menegah Meneguhkan Pentingnya Akan Kementerian Dikatakan Oleh Sebab Itu Hai Raja Raja Bertindak Lah Bijaksana Terimalah Pengajaran Hai Para Hakim Dunia Kenapa Tuhan Memberikan Semua Peringatan Dan Perintah Berkata Bertindak Lah Bijaksana Hai Raja Raja Terimalah Pengajaran Ayat Ini Jelas Sekali Adalah Firman Tuhan Yang Mengingatkan Akan Orang Yang Dia Urapi Sebagai Raja Siapa Itu Adalah Anda Semua Itu Adalah Jemaah Tuhan Tuhan Berkata Bertindak Lah Bijaksana Terimalah Pengajaran Anda Itu Penting Bukan Hanya Anda Penting Untuk Memikirkan Memberikan Waktu Anda Untuk Pekerjaan Untuk Untuk Pekerjaan Anda Untuk Usaha Anda Untuk Toko Anda Untuk Karir Anda Itu Sangat Penting Tetapi Yang Juga Tidak Kala Penting Adalah Kita Terima Pengajaran Itu Sebabnya Langkah Yang Tepat Kalau Para Raja Kita Ini Ada Waktu Selain Selah Untuk Waktu Kita Ya Secara Khususus Kita Berikan Menikmati Pergatuan Bersama Dengan Keluarga Menikmat Persekutuan Kita Dengan Tuhan Secara Pribadi Bersama Dengan Keluarga Tapi Kita Juga Punya Sabat Yaitu Setiap Minggu Seperti Ini Kita Ibadah Sama-sama Anda Satu jam Setengah Di tempat Ini Untuk Apa Dikatakan Terimalah Pengajaran Supaya Setiap Kita Ini Bisa Bertindak Bisa Salah Kenapa Karena Kalau Kita Tidak Terima Pengajaran Hidup Para Raja Hidup Mereka Menjadi Kosong Tidak Terarah Suruh Kalau kita Ngomong Raja Bukankah Mereka Adalah Orang-orang Yang Dipercaya Raja Itu adalah Orang-orang Yang Dipercaya Mereka Orang-orang Yang Mengelola Begitu Banyak Kepercayaan Yang Daripada Tuhan Termasuk Salah Satunya Uang Dan Otoritas Kepercayaan Tuhan Percayakan Baik Itu Uang Itu Akan Membuat Mereka Itu Bisa Melakukan Begitu Banyak Dan Kalau Hidup Mereka Para Raja Itu Kosong Itu Akan Membuat Mereka Melakukan Banyak Hal Pencapaian Pencapaian Yang Tidak Tidak Pada Tepat Bahkan Itu Bisa Membuat Mereka Menjadi Orang Seperti Kuda Liar Mereka Punya Kekuatan Tapi Mereka Tidak Mengerti Tujuan Pencapaian Pencapaian Penyebabnya Karena Mereka Tidak Memiliki Imam Yang Mengucapkan Visi Nilah Kebenaran Dalam Hidup Sikap Bagaimana Kita Lihat Hari Berapa Banyak Para Raja Dengan Otoritas Besar Pengelolaan Yang seharusnya Kapasitas Yang besar Yang dipercayakan Di dalam Kehidupannya Yang membuat Mereka Menaklukan Penaklukan Mereka Dalam Tempat Yang Salah Daud Pernah Mengalami Kok Surah Lihat Daud Jatuh Dalam Dosa Yang Besar Itu bukan Ketika Dia menjadi Gembara Tapi Ketika Dia menjadi Raja Ketika Dia Kehilangan Agang Visi Surah Coba Lihat Dua Samuel Sebelas Yang pertama Dikatakan Sepertinya Pada Pergantian Tahun Pada Waktu Raja Raja Biasanya Maju Berperang Maka Daud Menyuruh Yoab Maju Beserta Orang Orangnya Dan Seluruh Orang Israel Mereka Memusnahkan Bani Amon Dan Mengepung Kota Rabat Sedang Daud Sendiri Tinggal Di Yerusalem Soalnya Dikatakan Pada Pergantian Tahun Pada Waktu Raja Raja Biasa Maju Berperang Artinya Ada Waktu Yang Khusus Dimana Raja Itu Harus Ada Di Medan Peperangan Yaitu Dikatakan Pada Pergantian Tahun Nah Soalnya Pada Pergantian Tahun Seharusnya Daud Itu Ada Di Medan Peperangan Bersama Dengan Prajurit Tapi Dikatakan Daud Itu Dia Tidak Ada Di Medan Peperangan Dia hanya Menyuruh Yoab Bersama Dengan Orang Orang Dan Apa Yang Terjadi Saudara Daud Tinggal Di Yershalem Dan Dimana Satu Persiwa Dikatakan Dia ketika Satu Kali Berjalan Di Sotoh Istananya Dia Seharusnya Ada Di Medan Peperangan Tapi Dia Hari Itu Tidak Ada Di Medan Peperangan Dia Di Tempat Yang Seharusnya Dia Tidak Berada Bukan Sesuatu Yang Salah Dia Ada Di Sotoh Istananya Tapi Pada Waktu Yang Tidak Tertal Dan Apa Dia Tiba Tiba Tidak Seorang Wanita Yang Seng Mati Wanita Itu Ben Sebah Dia Minta Orang Membawa Perempuan Datang Ke Istananya Dan Jatuh Dan Percintaan Tapi Ini Raja Sampai Akhirnya Dia Buat Siasat Menutupi Agar Kejadwanya Dia Bunuh Agar Uria Suami Daripada Ben Sebah Dengan Sebuah Sartal Dia Busuk Dia Tempatkan Uria Di Satu Medan Pertempuran Terbesar Dan Dia Berikan Perintah Pada Yod Ketika Uria Ada Di Depan Musuh Menyerbu Tarik Semua Pasukan Biarkan Orang Ini Ada Di Depan Dan Dikorban Dia 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 Sesuatu Yang Begitu Menyakiti Hati Tuhan Karena Dia Punya Otoritas Dan Dia 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 Menemukan Penaklukan Tidak Pada Tempat Penaklukan Yang Salah Kenapa Karena Dia Kehilangan Visi Hari Itu Tapi Ini Orang Luar Biasa Ketika Tuhan Putus Nabi Natan Datang Dan Dia Menegur Orang Yang Langsung Tersungkur Dari Tuhan Dan Dia Berkata Jangan Beruang Aku Dari 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 Jangan Ambil Roh Yang Kudus Daripad Aku Tapi Dusa Itu Tetap Ada Akibatnya Tuhan Ampun Ampun Itu Sebabnya Mengapa Firman Tuhan Berkata Oleh Sebab Itu Her Raja Raja Bertindak Bicara Banyak Kita Berkata Tuhan Berkati Aku Taruh Otoritas Kamu Kapasitas Yang Besar Aku Menjadi Raja Aku Bisa Mengelola Suatu Yang Besar Apakah Salah Tidak Karena Memang Anda Dipanggil Menjadi Raja Tapi Tuhan Berkata Bertindaklah Bijaksana Terimalah Pengajaran Karena Ketika Anda Menjadi Raja Diberkati Ada Otoritas Yang Besar Untuk Kau Bisa Menanggelukan Melakukan Begitu Banyak Tapi Ketika Kita Tidak Terima Pengajaran Maka Terjadi Kita Menaklukkan Penakluk Kali Kesalah Itu Sebabnya Saudara Siapapun Engkau Hari ini Tau Hari ini Saya Tau Tuhan Itu Akan Bangkitkan Dari Tempat Ini Orang Orang Yang Ada Tempat Ini Untuk Anda Akan Melihat Bukan Karena Kuat Gagak Anda Tapi Anda Akan Lihat Kasih Karanya Tiba Tiba Anda Akan Melihat Kesempatan Kesempatan Dibukakan Dalam Hidup Kau Akan Lihat Bagaimana Orang Orang Berkat Anda Mungkin Sulit Tapi Anda Lihat Semuanya Begitu Mudah Tuhan Tuntun Tuhan Berkati Angkat Anda Tapi Ketika Anda Menjadi Raja Yang Diberkati Setinggi Apapun Sebesar Apun Berkat Tuhan Hari Dengan Terimalah Pengajaran Jangan Pernah Anda Menjadi Raja Akhirnya Diangkat Dan Dipercaya Dan Berkata Ibadah Minggu Besok Minggu Depan Aja Tidak Tidak Waktu Karena Ketika Anda Kehilangan Visi Penaklukan Penaklukan Tempat Yang Salah Menghancur Kenapa Simple Karena Anda Akan Punya Autoritas Amin Kita Ini Dipanggil Dengan Sebuah Tujuan Rencana Yang Besar Satu Petrus Berkata Untuk Memberitakan Itu Sebabnya Sesuatu Hal Yang Akan Menjadi Tanda Tanya Dalam Kehidupan Kistim Aku Ini Bertunggu Tapi Kita Ini Tidak Bisa Bersaksi Perbuatan Tuhan Yang Aja Bukan Hanya Berbicara Tentang Kita Ini Berkati Dalam Hal Matri Tapi Akan Ada Karya Demi Karya Tuhan Yang Aja Kesehatan Pernikahan Keluarga Tapi Kita Dipanggil Untuk Kita Ini Memberitakan Perbuatan Tuhan Yang Aja Salah Satunya Kita Di mana Munculnya Bangkit Orang-orang Yang Diberkati Dalam Pekerjaan Kari Usahanya Siapkan Diri Anda Tempat Ini Ada Berapa Tempat Ini Akan Ada Tuntunan Tuhan Buat Setiap Vitamin Beri tempat Yang Terbaik Buat Tuhan Mari Setiap Kita Bisa Berdiri Terbaik